Terima kasih 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 sama aja jadi gini mbak gue direkam bisa pause dulu pause dulu pause dulu pause dulu ngomong aja ngerebatkan pause dulu ini kalo yang sensitif kita tutup lagi ya soal ini karena masuk di youtube ini tujuannya sederhana karena misi saya buat niteri di bangsa indonesia jadi supaya mereka juga bisa denger apa yang kita obroling gitu oke saya akan terusin gue senang sih tadi ngomong telekomunikasi yang lebih seru aja ya gak apa-apa ya tapi sebenernya big data seru juga big data oke pertanyaan dulu mau ke big data nya atau telekomunikasi 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 kita lancar big data ya oke buka tab baru ini teknik yang kami kerjakan kalo ini bukan kerjaan kantor ini hobi hobi saya oke buka tab baru udah kita pelan-pelan mulai dari mana tadi yang cerita access point kalau mau tau namanya teknologi yang saya pakai itu namanya MASH M-A-S-H MASH spasi network network jadi network jadi itu dipakai buat IoT dan sebagainya banyak sih sebenernya cuma yang khusus saya pakai buat militer dan sebagainya kantor kuncinya bentuknya kayak gitu jala ya jadi gak ada pusatnya semua bisa jadi relay satu sama lain keren banget sih naikin ke atas teknologi yang dipakai namanya naikin ke atas di search di search bagian search search nya ditambahin aja spasi O-L-S-R ada dua teknologi gede sebetulnya O-L-S-R satu lagi Batman O-L-S-R klik aja lah yaudah boleh jadi ini yang saya pakai tapi kalo mau lihat catatannya ada di kontrol pus-pus aja di gini catatannya ada di wiki nya saya buka tab baru buka tab baru masuk ke lms.manocenter.org.id slash wiki slash ini diganti jadi oh master buang sampe modalnya dibuang ganti jadi wiki slash wiki jadi ilmu nya ada disini semua dan ini situsnya bisa di copy ke server tiap orang jadi misalnya disini kita pengen bikin server sendiri wiki boleh wiki saya ini bisa di copy coba kita buka ya kita buka yang lain ya bentuknya kayak gini ya ingat alamatnya lms.manocenter.org.id slash wiki saya masuk ke mesin yang lain buka tab baru jangan pakai lms.manocenter.org.id slash wiki onocenter aja O-L-I-D eh nyambu onocenter nyambu nyambu eh iya itu ada lms iya sama aja klik nanti lms nya dibuang lms nya dibuang lms nya dibuang lms nya dibuang oke ctrl plus plus sama ya nge-wip ya gambarnya ada ya gambar orangnya ada ya oke buka tab baru lagi buka tab baru opensource.telecomsbd.com slash wiki jadi saya gayanya gitu banget semua yang mau saya bisa di copy ada opensource.telecomsbd telecomsbd wiki yang ada di buat ini ya 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 sip klik ctrl plus plus ctrl plus plus ctrl plus plus aja masuk cscp.pro slash wiki cscp.pro pro 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 slash wiki enter oke dan waktu saya ngajar kuliah jaringan komputer mahasiswa saya akan ngopi ini ke laptop masing-masing jadi wiki ini akan di laptop masing-masing jadi jadi taktik strateginya buat nyebarin ilmu adalah ini harus bisa di copy ke small server bahkan kalau bisa ke laptop semua mahasiswa tujuannya apa? sederhana banget tujuannya supaya ilmu ini bisa tetap diakses sama mereka walaupun mereka sama internetnya putus karena dulu saya sempat ngajar 6 tahunan kali ya di STKP Surya tempatnya Yorana Surya di situ sebagian besar mahasiswanya dari daerah dari Papua segala macem dan mereka harus pulang ke daerahnya masing-masing harus bangun sekolah-sekolah di daerahnya masing-masing dengan kondisi gak ada internet putus jadi harus bangun itu semua jadi itu yang praktik yang saya pakai nah balik lagi ke meshnya tadi masuk ke LMS Ono Center aja LMS Ono Center yang wiki wiki enter oke kebawahin 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 oke ini OLSRnya kebawahin saya cuma mau kasih tau sederhana coba bawa-bawa-bawa-bawa nah lagi ke atas ini ada OLSR kebawahin dikit kebawahin dikit kebawahin lagi itu ada OLSR di OpenBRT di klik ya klik itu kebawahin kebawahin ini memang ceritanya nah ini mulai konfigurasi jaringan jadi bentuknya kayak gini semua ya comment line jadi ada semua di jadi ilmunya udah sangat comment line karena kita mau kayak ini router kita ganti jadi bentuknya bukan GUI lagi comment line sebenernya ada ada satu lagi yang buat saran mumpah segalanya di terangin oke tira-tira begonnya kayak gini sekarang saya akan masuk ke dunia telekomunikasinya yang benernya buka tab baru lagi masalah yang kita hadapi di lapangan masuk ke opensignal.com ini IOT lagi signal.com enter ini IOT jadi ini handphone kalau kita install aplikasi opensignal handphonenya lapor ke opensignal sinyal di posisi dia berapa bagus oke kita bisa milih operatornya mau yang mana ada 3 idosat, smartphone, telekomsel, excel atau semuanya show all boleh show all view max oke ini kita bisa lihat kondisi sinyal di kita disini warnanya hijau semua iya hijau semua berarti bagus sekali ya ini kondisi yang lapangan beneran coba zoom out inusnya di klik kiri kiri ya zoom out lagi lagi zoom out zoom out nah zoom out itu mah laut luahin luahin ke selatan luah luah ya betul kelihatan di kiri kanan bobor udah ga ada sinyal kalau mau dibobalin kita bisa view buat operator mana jadi kita pengen lihat misalnya indosat sinyalnya gimana aja dan ini kita kita bisa ngatur nih sebenernya mau sinyal apa yang itu kan di atas ada tulisan 2G, 3G atau 4G kalau kita mau lihat janji pemerintah 4G dimana-mana 2G, 3G nya dibual pencadrengannya nah ini kondisi 4G nya seperti apa gitu tapi intinya mah di desa ga ada sinyal lah bagus ya ini ga enaknya gini gak boleh ini dikatakan bobor jadi ga enaknya gini waktu itu saya di Kuantanas Dewan Ketahanan Nasional mereka lagi nanya kondisi telekomunikasi di Indonesia ada orang komibo kan disitu wah cerita lah kita bikin palaparing apa segala macem tapi kan ngomong ya saya cuman bukain situs ini aja ini open sinyal kita bisa lihat sinyal nah udah bolong kelihatan semua bolongnya dimana aja ini masih di Jawa ya coba Jumal biar pada orang biar pada serem lah hidupnya ini masih di Jawa Barat masih kelihatan ya Jawa aja kelihatan tuh di indera gunung-gunung di selatan-selatan parah banget ya di indera Jawa Timur ujung parah oke masukin ke Sumatera 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 geser ke Sumatera eh bagus Sumatera bagus ya bagus sekali kan sinyalnya bagus ya mau lebih bagus lagi pindahin ke Kalimantan Kalimantan eh matang jalan di Kalimantan asik ya Kalimantan mau bagus lagi pindahin ke Sulawesi ke Pauhi Selatan ini yang paling Sulawesi ini sebenernya Suwesi Selatan kelihatan agak beda sama Suwesi yang lain ya kelihatan coba lihat ya bahwa Suwesi Selatan ini yang lain kan parah ya Suwesi Selatan bagus ya bisa nampak kenapa kenapa Suwesi Selatan sama Jawa hampir sama nah ya jadi kalau sinyal bagus ini sederhana coba zoom out kita lihat ke arah timur Indonesia Timur serem ya ini Maluku Maluku ada Ambon segala macem Papua wah nangis dah lu disana nangis ya ini kondisi real hari ini coba zoom out lagi kita lihat Australia biar kita gak sakit hati itu Timur itu Timur segala macem kita ke kanan ke sana ya ya saya lagi kirim lagi wah wah itu Australia tuh ya gak gak perlu gak perlu sakit hati kan dengan pandisi Indonesia Timur ya gak seperti hati ya kalau di Australia kan itu isinya mangkuru ya kalau di Indonesia isinya orang ini jadi masalah ya beres ya nah pertanyaannya kalau udah kayak gini terus kalau kita lihat undang-undang telekomunikasi yang boleh bikin infrastruktur kan hanya operator padahal secara teknologi gampang bikin infrastruktur gampang banget saya kasih lihat cara bikin infrastrukturnya bukan terbaru lihat panas jadi bikin yang namanya telekomunikasi gampang banget asli gampang banget oke udah baru udah masukin nah ini biar saya kasih lihat pola yang dipakai pemerintah dan pola yang dipakai rakyat Indonesia kalau kita lihat sederhana kira-kira gila pemerintah selalu berpikir yang bisa bikin pasti perusahaan gede duitnya kenceng orangnya pinter-pinter rakyat Indonesia kalau punya duit orangnya pinter mungkin bisa juga cuman tentu solusinya beda antara rakyat sama yang pemerintah oke berbeda kita lihat yang sederhana kalau kita pikir sederhana aja itu wifi yang ada di tengok-tengok itu jaraknya berapa jauh? 50 meteran paling gak? 100 meter bisa gak lebih jauh? gak bisa kita pikir gak gak bisa oke jawabannya bisa caranya gimana? itu wifi itu powernya cuman 100 milliwatt 0,1 watt powernya terus teman-teman kan pada ini semua wah itu cepatnya bisa yang baru-baru kecepat yang baru bisa 300 mega segala macam kecepatan ya operator mana yang bisa 300 mega? tidak ada operatornya gak ada 300 mega kalau ini 10 mega bayar bangunan ini home segala macam bisa 20 mega lah 300 mega? gak ada terus emang kita terus gak bisa? bisa caranya sederhana aja masukin kata kunci ini di keywordnya paling down caranya pakai tin can tulis can antena kaleng tin antena 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 to power ya sip klik gambar 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 di atas oke naikin atas naikin atas naikin atas oke kejahatan ini antena kaleng oke kemungkinan besar ini situs luar negeri kemungkinan besar situs luar negeri semuanya luar negeri semua nih kan ke wahir ke wahir luar negeri rata-rata nih ada yang bahasa disiakan gak bahasa buleng semua kan pas antena kaleng bahasa buleng dan antena kaleng ini memang jadi cara kerjanya kira-kira gini kalau inovasi sederhana cara berpikirnya kira-kira gini kalau kerja suling semua kan suling itu dibikin ukurannya dibuat supaya berresonasi pada frepensi suara tertentu jadi pas kita tutup lubang-rubang itu dia resolansi pada low, ray, ini segala macam ya cuman sekarang kita hitung ukurannya supaya resolansi pada frepensi radio-nya ini kan kebaikannya 2.4 jadi kita bikin supaya resolansi pada 2.4 konsumasinya hanya sinyal 2.4 yang di diambil dikuatin dengan cara itu kita bisa memperjauh jarak jadi yang normal wifi jaraknya cuma 30 meter dengan tim can jaraknya cuma 1 kilometer oh masih belum apa-apa jangan buat masih pendek oke beres ya perhatiin situsnya situs oke bangsa Indonesia kan 1 kilometer pernah level kita harus lebih jauh lagi kan nagin ke atas nagin ke atas ini saya ngeritain teknik inovasinya ya jadi kita berinovasi cuman kita alirannya gak dipatenin nih kita gak pakai patent sama pakai hasil kita dilepasin semua supaya semua orang bisa dapatin manfaat oke kita ganti tingkannya buang tingkannya buang semua buang antenanya pakai penggorengan pakai website ganti kalau semua kan nanti kan coba tulis wajar boleh ya klik semua gambar itu pasti itu situs Indonesia semua namanya wajar Indonesia kan Indonesia semua tapi banyak berarti boleh dibawa banyak sekali gak dipatenin gak diakcipain gak pernah daftar terbujian haki tapi kita merajai dunia urusan satu ini jangan kuatir ini jaraknya sekitar 3-4 kilometer tapi kalau kita perhatikan strukturnya strukturnya ini ini ke atas kalian oh ini kelihatan ini kelihatan nah itu ya kalau di klik oke ini wajar biasa ya wajar kan sebenarnya antena parabola tapi yang fokusnya gak satu titik parabola tidak ideal jadi tidak satu titik fokus karena didesain buat goreng oke tapi kalau lihat depannya ini antena kaleng loh memang dibikin dari pralon tapi dikasih selotip aluminium foil supaya dia jadi kayak kaleng jadi fungsi sulingnya ada disini tapi ditambah reflektor disini jadi dia lebih bagus lagi jaraknya lebih jauh lagi jadi seseberana itu sebetulnya beres ya jadi kita mulai bisa bikin jaringan jarak jauh di desa-desa jangan kuatir sampai hari ini masih dipakai udah gitu yang jadi masalah di kita kan bukan cuma wifi masalah di kita adalah sinyal seluler tadi kita tahu di desa-desa ada sinyal seluler caranya gimana supaya sinyal itu kuat naikin ke atas naikin ke atas ntar oke disini aku punya phone di Bukalap kalau kita lihat di Bukalapap aja langsung ya bahwa barangnya ada dan jangan kuatir mengalami buku Bukalapap Bukalapap itu atau kompedia juga ada oke oke gak apa-apa kalau tekik wajan boli ada wajan boli biasanya itu sih wajan boli pisang wajan boli wajan boli boli ya yaudah 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 ya di gambar-gambarnya oke orang pada jual wajan boli semua ya gak pernah dipatenin loh ya gak pernah dipatenin loh ya gak pernah dipatenin gak pernah hasil bahwa pasti langsung jebret akhirnya semuanya mengadopsi teknologi tadi dan mereka nyebar kemana-mana seluruh Indonesia pada waktu itu semua dan ini jadi contoh buat seluruh dunia sih sebenernya tolong jujur seluruh dunia oke cuma untuk urusan sinyal seluler kita pakai alat satu lagi naik ke atas naik ke atas naik ke atas oke wajan boliknya tulis repeater spasif apa mau apa 3G 4G 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 masih 2G oke ini mahluknya ini mahluknya yang paling ujung misalnya harganya 3,2 juta rupiah jadi dia ada kopak ada 2 antena satu biasanya antenanya mengarah dan kelihatan yang ngarahnya ini nih yang bawah kelihatan dulu ada antena yang kayak segitiga itu antena mengarah buat arahin ke BTS seluler ada antena yang apa kayak lingkaran itu buat nyebarin ulang jadi ada satu arahin ke BTS sebarin ulang gitu dengan cara itu kita bisa melakuin sinyal seluler di desa-desa dan ini yang mulai dipakai di desa-desa pasang alam ini arahin ke BTS sebarin lagi dengan cara itu biasanya punya sinyal sekarang oke jujur kalau Mifo bikin peputusan menteri alat ini ilegal tapi ada beberapa ya diberi aja keren kan kalau ilegal bingungan kalau ilegal iya kan membahas itu iya iya menurut anda ini buatnya sinyal dan ini mulai kita sebarin ke desa-desa soalnya dia butuh sinyal cuma BTS tetap punya operator oke harganya sekitar 3 jutaan 3 jutaan 4 jutaan kira-kira ya jadi seharga satu handgun satu desa sudah mulai dapat sinyal caranya kayak gitu cuma kita sudah masuk ke teknologi yang lebih ekstrim kalau kita lihat semua sinyal apapun itu sinyal FM AM TV DSM 2G 3G 4G 5G semua zi itu semua sinyalnya sebetulnya isinya cuma sinis post sinis sekali bagi tambah kurang benar salah benar kan cuma sinis post sinis kali bagi tambah kurang dan apa-apa halnya gitu boleh dong kita program di komputer bisa semua sinyal itu bisa di program di komputer karena butuhnya cuma sinis post sinis kali bagi tambah kurang cuma nanti dalam situ ada parameter kerasinya sekian nah tapi dalam komputer nah kita tahu di komputer itu ada yang namanya sound card sound card fungsinya merubah hasil programming tadi sinyal post sinis bagi tambah kurang tadi menjadi sinyal suara kalau mau jadi sinyal radio gak bisa karena sound card nya hanya bisa berfungsi pada frekuensi suara pertanyaannya ada gak sound card untuk frekuensi radio sekarang ada dulu gak ada sekarang sudah ada jadi kita bisa bikin sound card pada frekuensi radio gitu ya ini inovasi loh inovasi dan ini yang menjadi trend ke depan hati-hati loh nah sekarang tahu harga BTS yang dipakai operator berapa? Rp.100 juta Rp.100 juta Kita lihat aja HP nya ya Buka tab baru Dan jangan khawatir, ini semua seringkali open source Jadi semua source code nya dibuka Bahkan rangkaian hardware nya terbuka semua Kita makhluk, jadi tidak mengikuti aliran hati ya Jadi kita-kita yang udah gak pandu Kita pada kacau aja semua Alirannya aliran open-open semua Sekarang kita harus bikin Mendingan dibuka jepret Nanti kita bikin bareng-bareng rame-rame Katak kucinya bisa Yang paling mirip paling murah tapi half duplex Half duplex artinya dia Transmit sama risik gak usah barengan Jadi ganti-gantian ya, tapi murah banget akibatnya Tulis H-R-F H-A-C-K-R-F H-A-C-K-R-F Itu harganya tuh Di Indonesia Tokopedia harganya 6 juta Sudah ada di Indonesia Oke Kalau di gambar bentuknya kayak gini doang Harganya 6 juta Oke Barangnya seperti ini Cuma kotak doang Nanti Sampai pakai kabel USB ke komputer Jadi di komputer yang bikin sinyal itu Diprogram Terus alirin ke H-RF Dia jadi sinyal Baik ya? Baik ya? Baik ya? Kalau ini yang bagusnya Tapi ada nanti yang diantaranya Buka tab baru lagi Ini Saya suka belinya dari Etus sih Tapi harganya mahal nih Jangan lupa kalian Etus aja Etus E-T-T-U-S Enter Klik Jadi ilmu yang ini namanya Software Defined Radio Jadi Radio yang didefinisikan Menggunakan software Jadi software yang mikir radio Jadi kalau radio kan biasanya kita solder semua Ada Crystal Oscillator Ada Apa Buffer DLL Dan sebagainya Disoler semua Yang ini kagak Sinyalnya dibikin pakai program Oke Masukin ke produk Produk Oke Yang bus series Yang agak murahan Bus series Oke Eh kalau gak Ada yang buat beli gak ya? Oh ini ada harganya gak? Ada tuh harganya tuh Itu harganya Apropos Pus giliin Apropos Pus giliin Biar kamu bisa lihat Harganya sekitar 800 dolar Jadi sekitar Sat 10 juta Berapa? 12 13 juta Berapa? Sekitar segitu Dan Softwarenya Kacau nih software Kan kita butuh software dong Softwarenya kacau Masuk ke wiki saja deh 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 Wiki saja Naik ke atas Naik ke atas Naik ke atas Naik ke atas Itu di bagian search Di searchnya tulis Open BTS Open BTS Open BTS bukan BTS yang terbuka semua orang bisa pakai enggak Open BTS adalah BTS seluler yang open source 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 code nya ke wika Kita bisa bikin BTS sendiri dari hardware yang tadi Yang buat Compressor Digital ke radio Radio ke digital Jadi hardware nya Harganya cuma sekitar 800 dolar Ampli nya harganya sekitar 20 juta Itu jadi sekitar 50 juta rupiah Ada yang bisa dikira Tapi kalau kita ngejual biasanya ngejual 50 juta Kita ngejualnya sekitar 150 juta Kalau 5 juta berbalik Kemudian Jadi kita bisa bikin seperti itu Kayaknya ini barangnya ini waktu saya perkama kali belajar Belajar sendiri saya Jadi saya belajar sendiri Barangnya yang saya pinjem Jadi kejadiannya kalau kisah benarnya kira-kira gini Saya belum mulai baca tentang Open BTS SDR segala macem Tapi kan Berapa belas juta kan masih lumayan buat saya Terus saya waktu itu diminta ke Thailand Ke EIT Asian Asian Technology Buat ngajar Workshop di sana Tentang saya ngasih workshop Tentang bikin telekom sendiri Jadi saya ngajarin bikin setel telepon dan sebagainya Itu pesertaannya dari Kamboja Dari Myanmar, Burma dan segala macam Jadi termasukannya dari Nepal, hutan, segala macem datang Nah Buahin dikit biar keliatan prosesnya Buahin Nah itu ada gambar tuh Nah itu yang gambar Nah klik itu yang gambar ada orangnya Gambar orangnya Buahin Buahin Bagaimana orang Indonesia ya? Lagi ngomong saudara Pertanyaannya Yang pakai baju biru orang-orang mahasiswa Ada yang salah? Bagaimana? 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 Maksudnya di Thailand Jadi fotonya di Thailand Relay Di Thailand Yang ngajar orang Indonesia Muridnya orang Butang Orang Fiat Tapi yang ini yang Butang semua Mereka nih Yang ini lagi Base Butang semua Tapi saya ngajar waktu itu ada yang Vietnam Ada yang Aboja Dan setelah dan setelah Jadi jangan khawatir Yang ngajar orang Indonesia Karena ini saya nyelidik jago dari mereka semua sebenarnya Karena kita kondisi, wah ini harus cukup panas Cuman kadang-kadang indosianya gak nyadar bahwa ini punya potensi tersyap banget Tapi kita alir, saya benar-benar mablu loh, saya alirannya open source Jadi semuanya gak di copywriting, semuanya dibubah Dan itu yang bikin usaha peralatan size store Ini yang saya ajarin itu, yang hitam, ada dua antena, itu SDRnya Itu yang convertor digital jadi radio, radio digital Itu pake kabel USB ke komputer kebawahnya Komputernya dibuka aja Itu dalamnya open source semua, itu Ubuntu server Dalamnya ada asterisk buat central telepon, ada open WTS di dalam situ Jadi saya ngajarin mobile dari nol, jadi bikin install server kosong Kita bikin semua dari nol sampai jadi disini Bisa nelfon, bunyi kering Kering di hybrid beneran dia, selalu bunyi kering Jadi mereka di ajarin semua Jadi ya, nah kalo gue lihat satu tanya, back lagi Back lagi aja, back Back Kebawahin Kebawahin Ini satu tanya semua Jadi saya tuh belajarnya disana, di Thailand Jadi kejadiannya adalah orang Thailand Yang bisa cuma satu orang Saya waktu itu gak bisa Terus saya coba gini doang, gue bikin dong Dua malem Jadi abis saya ajar, dua malem saya Ngoprek kan Di hotel Ngoprek Ngoprek Karena gak punya duit Ngoprek Saya catat semua Saya langsung ke wiki Waktu itu saya posting ke twitter Eh Cara bikin mobile beda segini Terus orang-orang kalau udah mulai bikin kan Terus orang-orang mulai bikin kan Terus orang-orang mulai bikin Jadi Indonesia sekarang Kondisinya Indonesia udah jago Dibuat Thailand kemana-mana Karena di lepasin ini Informasinya Kita buka semuanya Kita jauh lebih jago Kalau apanya lebih jago Cuman Ilegal semua Gak boleh dikerjain Jadi Pada saat kita berinovasi Kita akan bertabangan sama regulasi Karena regulasinya yang mengizinkan hanya operator Sementara inovator-inovator yang dasar-dasar ini Distop semua Padahal kita Ya boleh Baik ya Ini saya ngeloncat banget loh ini Ini lagi ngeloncat banget Kalau mau melihat Nah di bawah Nah ini Kalau mau Yang gampang mainnya doang lah Barangnya aja ya Kebuahin Kebuahin lagi So, 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 so Nek ke atas Nih Yang ada tulisan Range Network Photo Ya itu klik Biar gampang lah Buat kepala kita Buat nyernak Kalau lihat coding kan Hehehe Kalau lihat gambar kan gampang Oke Yang ini adalah Yang DTS yang Powerless Kita harus satu buat Diklik aja Oke Oke Buahin Itu sebelah tangan Yang warna hijau itu motherboard komputer Tapi komputernya tegangannya cuma 12V Karena kita akan taruh di lapangan Di lapangan kita gak mungkin pakai yang tegangan 5V Masem-masem tegangan bushing Jadi kita pakai 12V aja Karena aki 12V Ya Terus di atas itu Ada Ampli tuh Yang kiri Yang kiri kotak kecil itu Amplifier Itu Amplinya 1V Oke Jarak jangka BTS nya sekitar 5Km-an Buat ini Buat konvertornya barangnya dibawahin yang bawah Jadi kalau yang udah dipotakin Yang bawah yang metal ini Buat konvertor digital Ano-op Ano-op digitalnya disitu Jadi bentuknya kayak gitu Cuma kalau di atas kan antenanya cuma 1 Satu antena doangnya BTS Padahal dia harus bisa transfit sama resif Akibatnya kita butuh alat buat Mengkombine sinyal Transfit resif Ada lepas filternya Itu yang alatnya yang Yang hitam itu Yang buat kombinernya itu yang hitam itu Terus ya Jadi barangnya sesederhana ini Makanya sebelumnya 50 juta juga dapat Karena alatnya sesederhana ini Dan saat ini yang punya alat paling banyak seperti ini adalah PENX Politeknik Elektro BTS Surabaya Dia punya barang paling banyak Yang kedua banyak adalah Telkom University ITB Kemarin Mahasiswa S2 nya ngubungin saya Pak Pinjem dong barang punya Jadi saya Karena saya sering ngomong ini di twitter Dari Amerika Orang Amerika yang bikin alat-alat ini Nge-tweet ke saya No Apa yang bisa saya bantu Padahal saya tweetnya masih indonesia loh Tentang komunitas Terus saya kan orangnya kurang ajar juga Bisa gak lo kasih buat educational kit nya Dikirim dari Amerika 1 Jadi saya punya barangnya Sekarang posisi ada di Lampung Barang itu Supaya teman-teman di Lampung Mulai bisa belajar Nah kejadiannya waktu itu ITB S2 Lagi pengen belajar Untuk BTS Hubungnya saya Oh no Kita bisa pinjem kan gak? Yaudah saya pinjemin Tuhan dalam hati kan jadi bingung ya ITB Gak punya duit Kasian banget ya Jadinya kayak gitu S2 Lumnya Ya karena kita gak boleh Jadi harinya dana susah buat muncul Kalau kita diijinin Dan ini jadi ngalirin Sudah kita bisa nyopasinya sadi-sadis sebenarnya Oke Baik lagi Amplifiernya cerah-cerah yang dibawah ini Ini harganya sekitar 20 juta kalau 50 Watt Oke Kebawahin lagi Ini saya kasihin yang powernya 50 Watt Oke Ini adanya di PNI Mereka punya 50 Watt Ya Kebawahin lagi Ini yang buat educational kit Bedanya Di educational itu gak ada amplifiernya Jadi emang buat Generasi sinyal aja Dan jarak jangkau nya cuma 20 meteran Cuma buat kokalan aja Jadi gak ada amplifiernya Buat belajar bikin sinyal Mumpah Dan segala macam Terus ya Nah Akibat dari ini apa? Bukata baru lagi Ini presentasi pake webbrown ya Orang lain mau presentasi Oke slide Terus bisa pindah-pindah suka-suka Tengah-pindah aja Kata kuncinya sederhana aja Kata kuncinya Open BTS Spasi Papua 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 Iya Papua Enter Klik Gambar Gambar-gambar Ya Ini Ini adalah Open BTS Yang dioperasikan Di Wamena Di Papua Lokasi tepatnya gak bisa saya buka Soalnya ini Malah rupu Karena ini dioperasikan Tanpa Izin Omenfo Yang menarik disini adalah Coba tuh gambar yang paling kiri di klik Oke Gambar yang paling kiri udah di klik ya Ini bukan monyet Ini monyet Ini monyet Itu yang kotak utih adalah BTS yang tadi Pake Ditaro di tiang gitu Ditempelin di pohon Karena kalo kita pake tower yang biasa mahal Akhirnya kita pake kayak gitu lah Jangan khawatir Ini adalah BTS GSM Terlama Beroperasi Di hutan Di desa Di dunia Ini hari ini sudah 5 tahun operasional Tanpa mati Yang operasikan seorang guru sekolah dasar Dan ini jadi contoh dunia Adanya gimana? Di Indonesia Di Papua Jadi contoh Dunia Yang belajar dari sini siapa? Facebook Banyak lagi yang belajar yang lain Yang lain pada belajar semua ke Indonesia Tapi mereka gak pernah ke Papua Karena lokasinya gak pernah kita buka Jadi Cuma kita kasih tau di Papua Tapi Papua kan gue udah pelang Ada buaya Ada segala macem Kalau lu dateng sebarang kan Di makan buaya Jadi gak kita buka Jadi Ini Masuk ke paper paper Internasional Konferensi segala macem Terus Facebook dan sebagainya Mulai Adopsi Dan mereka Bikin lagi BTS yang LTE Konjir Hari ini Kalau gak salah Sudah 3 yang operasional LTE Di Papua Lagi Oke Tapi yang ini Sudah dapet restu Dari Kominfo Kisahnya Terus kita Back lagi Back Eh gak Gampang lagi Gampang yang tadi Oke Ini Ada Chief RA lagi ngobrol Jadi kita nego Tahun 2016 Kita nego Ke Chief RA itu Kita nego Kita nego Ini kita udah ngoperasi nilai legal Terus Kominfo mau gimana Akhirnya dia Yaudah Chief RA setuju Oke Kita Dia bikin Keputusan menteri Open BTS boleh dipakai Untuk eksperimen Di desa Kalau gak ada sinyal BTS yang lain Jadi kita operasiin itu Dengan dasar itu Cuma kita cuma boleh dikasih waktu 1 2 Jadi sekarang Sudah mulai di gelar Sudah 3 Kalau gak salah Bulut hari ini Sudah nyala Tapi kita gelarnya Kan kita nanya Sama Kominfo Jadi waktu itu Kominfo datang Berapa orang datang Saya berdua disini Bukan banyak Saya berdua aja datang Sama Peneliti Open BTS nya Kebetulan dia posisi ada di Pakistan Waktu itu dia perjalanan Dari Pakistan ke Filipina Jadi Pakistan akan instalasi Filipina akan instalasi Ya khususnya ada di Pakistan Dia akan berjalan ke Filipina Saya ingin aja Eh lu dimana? Pakistan Hampir lu ke Indonesia Oke Hampir ke Indonesia Saya ajakin ketemu Kominfo Pertanyaannya sederhana Kalau kita akan ke lapangan Pertanyaannya sederhana Ijin Oke Dia kasih lihat Ini keputusan menteri Kita boleh Koperasikan untuk eksperimen Setahu Pertanyaan kedua Pertanyaan mana yang boleh dipakai Kominfo berbaik hati Kita boleh Lu boleh pakai Prevensi apa aja dah Yang mana aja Oke Kita pilih dalam Prevensi yang paling bagus Jadi kita akan pakai Prevensi yang bagus Buat Produksi Di desa Sekarang sudah operasional Tiga informasional Yang sudah terpasang LTS semua Dan peralatan itu Open source Terbuka semua Kalau dicari di Kalau mau bisa bisa dicari Buka tab baru aja Buka tab baru aja Buka tab baru Facebook Facebook Spasi Facebook Spasi 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 Apalagi Tapi Coba Super Bukan Ma Bukan Bukan Wah Ini masih Ono semua ini ma Parah Semua олж Katapun saya salah Open Cellulad Open Cellulad Naikin ke atas Naikin ke atas Naikin ke atas Naikin ke atas Tentu Open Cellulad Jangan open BTS Open Cellulad Dia Their Kait天ama So, ditempel aja boleh, ditempel aja seluler Seluler pas bahasa Inggris Celuler Ya, ambil Oke, klik aja tuh Nah, langsung Facebook bikin inisiatif Omen seluler tadi Dan dia ngedanain riset Buat bikin hardware-nya Terus rangkaiannya semua di muka Di manufacture di China Sekarang, hari ini Pertanyaannya sederhana aja Kenapa Facebook mengerjain yang itu? Mikirnya sederhana loh Facebook itu hidup dari orang akses Facebook Kalau gak ada orang yang akses Facebook Dia gak bisa pasang iklan Tapi hidupnya ada iklan Supaya semua orang bisa akses Facebook Tempat-tempat yang gak ada sinyalnya Dia pasangin sinyal Cuma kalau dia install, mahal Jadi dia danain buat riset Terus dilepas semua hardware software Yang free semua, gratis Mikirnya sadi semua nih sekarang Jadi, di nama dulu Mikirnya gak ada mikir haki Tidak mikir hak cita Tidak mikir hak patent Lempasin semua Supaya pasarnya tumbuh Pada saat-saat tumbuh Kita dapat duit dari pasar Kalau haki kan mikirnya Kita patengin Nanti ada orang yang beli patentnya Terus kita dapat duit dari patent Si yang peneliti ya Oh ini kata Terpaksin semua Langsung jebret semuanya Jadi mikirnya beda banget Cara berbeda lain Gitu Ya pasti mulai mikir Gila siap mau goblok banget mikir Ini masih dunia haki Soalnya saya terlalu kandungan yang gak percaya haki Mungkin tau Mikirnya lain banget Oke Ini rakyatnya dibuka sama dia Oke, sekarang Buka patent baru Buka patent baru saya tadi mau ngomongin apa yang tadi Lupa ya Facebook apa seluler Oke Masuk ke GitHub Tau GitHub nih? Belum Masuk GitHub Nyambungnya ya GitHubnya samung Samungnya ya GitHub Nyambung Bentar Klik aja GitHub Ini adalah Kayak Google-nya Source Code-Source Code Jadi developer-developer Gak usah login Bisa langsung search Bentar Jadi si developer-developer Developer software Yang terutama developer software Yang konsource Biasanya naruh source code-nya di GitHub Jadi Supaya orang lain bisa download Dan bisa nyoba Gitu ya Dan ini kita bisa cari disini Misalnya OpenBTS OpenBTS Nyambung ini samung OpenBTS nyambung Bentar Jadi semua source code ada disini Bisa diambil Jadi source code-nya kebuka Yang dipakai di Papua Namanya Community BTS Kalau masalah Eh sorry Community LTE Community Jadi ini kelihatan software bisa diambil ya Community LTE Ini ada CO LTE Klik Ini yang dipakai langsung Di Papua Makhluk yang ini Benar-benar yang ini langsung Source code-nya dilepas Jadi kita bisa langsung Pakai Nah Bahasanya rata-rata Antara C sama Python sih Rata-rata Kebuka Satu-atu Satis Gak di-copy-ratif Semua dibuka Ada lisensinya Silahkan Anda pakai Kalau Anda Modifikasi Tolong share ke kita lagi Jadi Itu prosesnya Biasanya dilepas Orang Kembangin Nanti sharing lagi ke kita Kita kembangin lagi Sharing lagi Sharing lagi Sharing lagi Terus Makin lama Makin bagus Ini orangnya Namanya Pemimpinnya Namanya Curtis Hammer Umurnya Baru Sekitar 30-an Awan Baru selesai STG Di Berkeley Sekarang dia jadi profesor Di University of Washington Di Seattle Terus dia mimpin Anak buahnya Dia buat turun Terus koordinasi Sama para penjahat Saya honor Dan temannya Dia dengan Indonesia Memangin ini Asal tau aja Ini Ternyata ini Alatnya radio gak Boleh masuk ke Indonesia Gak Gak boleh gak Masuk 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 Kok jahat Kita bisa masuk Ada tekniknya Cuma gak enak Kalau di rekam Jadi Ada tekniknya Oke Ini yang BTS nya Yang jadi masuk Ada Backboard Backboard jarak jauhnya Tadi yang Dikasih lihat kan Cuma Ada nama orang Enggak Di atas Nama orang Ini Buka teh baru Ini Bukan tau ya Sobernya bisa buka ya Pasti udah mulai Panas Soalnya Sisunya ada Filosofi-filosofi Yang mungkin Banyak orang Gak menggap Filosofinya adalah Open source Kayak gitu Kebanyakan dosen Ambus kan Video banget Kalau Sama simak Video Ini Langsung Dunia ini Langsung Ketutus Karena ini Semua Open source Semua Dan kita Developernya Di Linux Pakainya Python Oke Waktu bikin Backboard Waktu bikin Backboard itu Wifi Dan sebagainya Kita sebenarnya Sebenarnya Supaya Murah Caranya Gampang banget Satu Langganan Ke internet Misalnya Langganan Hidihome Atau Apalah Internetnya Terus kan Disebarin Ke satu Kampung kan Biasanya Satu rumah Doang Wifinya Ini Sebarin Satu kampung Pakai Ngorengan Dan sebagainya Oke Kita Nyebutnya RT RW Net Bisa ditulis disitu RT RW Net Buka Klik gambar aja Gambar Ini Kalau di klik Ini semua Situs Indonesia Semua Jadi Ini teknologi lagi Yang sudah Nyebar Kemana-mana Situs Indonesia Semua Dan Jangan khawatir Kalau Anda Nyari di Aturan Republik Indonesia Nyari di Kebijakan-kebijakan Yang ada di Bapak Penas Dan sebagainya Ata RT RW Net Gak ada Yang ada Namanya apa ya Community Access Center Kayak gitu Jadi Bahasa Inggris Banget Dari luar Banget Yang bikin Adalah UNDP Konsulannya Saya tahu Dia Sebat Ngobrol Sama saya Tapi Dia Ngotot Pakai Kakak Kata Itu Di Dokumen Yang masuk Bapak Penas Akibatnya Semua peraturannya Jadi Seperti itu Jadi Ini Tidak Diatur Sebetulnya Tapi Hari ini Empat Orang Akan Masuk Penjara Eh Tambah Lima Orang Akan Masuk Penjara Karena RT WD Dan Yang Empat Orang Di Pembulu Itu Mereka Yang Masih Akses Buat Sekolah Sekolah Masuk Internet Yang Murah Caranya Gampang Satu Langkah Interak Disebarin Kebanyak Orang Termasuk Sekolah Dan Buat Akses Kan Sekolah Ada UNPK Dan Sebagainya Kan Kalau Nggak Dekat Nggak Bisa Dekat Sekolah Pas Sekolah Butuh Yang Namanya Kuitansi Pas Kuitansi Kena Langsung Lampara Karena Pas Ada Kuitansi Pertanya Ya Sederhana Ijin Kamu Mana Ijin ISP Mana Yang Boleh Kuitansi Ada Berbadan Hukum Terus Punya Ijin ISP Tadi Ya Tau Sendiri Anak Di Lapangan Mereka Punya Ijin ISP Ya Udah Perusannya Penjara Masalah Tau Aja Jadi Kondisinya Kayak Gitu Dan Rata Rata Kita Bayarnya Rp Rp Paling Rp 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 Sebulan Nggak Adalah ISP Kemanapun Yang bisa Ngasih Pada Kecepatan Tinggi Jadi Kondisi Di Lapangannya Nah Terus Teknologi Ini Kita Kembali Buat Yang Jauh Banget Oke Buka Tag Baru Ada Gambarnya Sebenarnya Cuma Nggak Ditaruh Diber Adanya Diber Adanya Di Piper Saya Di Ostalim Jadi Kemarin Tapi Saya Kasih Ceritanya Aja Dah Kata Kunci Teknologi Yang Dipakai Namanya Air Fiber Air Fiber Air Fiber And Mas Jauh 11 Bukan Gambar Itu Barangnya Itu Barangnya Air Fiber Harga Yang Kualitas Sekitar 15 Juta Rupiah Ada Dibukalapak Sebagainya Dolar Sekitar Kalau Belum Ambil Untung Harga Dolor Sekitar Rampir 800 Dolar Tapi Kalau Dijual Dibukalapak Sebagainya 15 Juta Rupiah Barangnya Seperti Ini Oke Jaraknya Yang Kita Pakai Oh Kalau Enggak Gue Demoin Cara Ngedesain Jaringannya Sekalian Ya Pake Air Fiber Ini Bukat Baru Biasa Biar 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 Masuk Link L-I-N-K Dot U-B-N-T Dot Com U-B-N-T U-B-N-T U-B-B-B U-B-N-T Dot Com Enter Sip Oke Jadi Saya akan Kasih Gimana Caranya Kita Terancang Jaringan Jarak Jauh Oke Ini Gak apa Gak 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 Error Ini Kalau Mau Asyik Kita Buka Tab Baru Lagi Google Map Kita Buka Lagi Soalnya Saya Butuh Koordinat Maps Google Google Maps Google Google Oke Kita Bikin Skenaria Dulu Kita Misalnya Bikin Jaringan Dari Sini Ke Rumah Mas Eko Mas Eko Cari Rumah Eko Cari Dua Koordinat Koordinat Dedung Ini Misalnya Ada Tower Di mana Kita Tahu Terus Sama Rumah Oke Lalu Jangan Masih Nganju Dulu Yang Di Jakarta Jangan Lajah Enggak Saya Butuh Koordinat Jadi Jangan Dicar Ini Cari Router Tutup 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 X Oke Nah Cari Koordinat Geduk Ini Kan ada Itu Itu Yang Merah Merah Itu Oke Posisi Yang Merah Itu Misalnya Ada Tower Tower Jadi sebenarnya Harusnya Kalau tidak Mau siap Lokasi Tower Di mana Di sekitar Lalu Ini Ada Tower Di mana Misalnya Ke Pampera Itu Ya Tapi Yang benar Harusnya Di titik Tower Tower Di mana Imigrasi Imigrasi Klik kanan Klik kanan Sekarang Itu Ada Tulisan Ada Apa Di sini Klik Ada Apa Di sini Oke Nah Di bawah Ada Koordinat Klik Koordinat Klik Koordinat Klik Koordinat Koordinat Akan Dapat Di sini Ambil Ambil Bukan Yang atas Yang bawah Yang bawah Yang bawah Ambil Klik Kanan Copy Masukin Ke notepad Dicatat Aja Buat Notepad Kontrol Klik 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 Kanan Past Nah Sudah Enter Enter Jadi kita tahu Koordinat Imigrasi Dengan Asumsi Ada tower Di Kedudu Inspeksi Sekarang Rumah Mas Eko Ini dimana Cari rumah Yang di Jakarta Yang jauh-jauh Susah Bogor 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 Lumayan Misalnya Anggapnya Cendana Ya Cendana Cendana Jawa Ya Gak apa Cendana 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 Istana Presiden Bukan Presiden Cendana Ya udah Itulah Misalnya Oke Klik Kanan Harusnya Di zoom Kita taruh Di posisi Tower Harusnya Kayak gitu Klik Kanan Copy Dapat Koordinat Ambil Koordinat Masuk lagi Koordinat Masuk lagi Koordinat Pasti Ya Oke Itu salah Ada 6 Ada 6 Aduh 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 Tambahin aja Minus 6 Di depan Titik 3 Ada minus 6 Minus 6 Minus 6 Di era Jakarta Minus 6 Minus 6 Minus 6 Sekarang Dengan modal 2 Tadi Kita akan masuk Ke link Ubt.com Ini Berarti Kita nge-design Tanpa Aplikasi Apa aja Tanpa Aplikasi Semua Lewat web Dan ini Yang saya ajarin Di lapangan Jadi Kalau saya lagi Ngajar Orang Di lapangan Caranya Kayak gini Situ Oke Sekarang Masukin Pordinatnya Ke yang Search address Atas aja dulu Satu-satu Masukin Minusnya Masukin Klik kanan Copy Masukin Situ Pasti Ya Menter Point Oke Udah Jadi kita dapet Itu ya Dapet situ ya Dapet seluruh titik Oke Kelihatan Cangkupannya Seperti apa Nah ini Dia ngasih lihat Kalau kita pasang radio Di imigrasi Sinyalnya kayak gitu Tiga-tiga Jadi yang hijau Itu ada sinyal Yang merah Itu Hawar-hawar Yang Itu Yang Yang gak ada Warnanya itu Apa Blank spot Sinyalnya Alang-alang gedung Atau apa Segala macam Jadi kita bisa lihat Belanya blank spot Dan sebagainya Kelihatan Bagus ya Oke Ini towernya Tingginya 12 meter Dari tanah Kita bisa naikin Tapi disitu Ntar aja Tapi Kalau dibutuhkan naik Baru kita naikin Kalau gak butuh naik Gingga apa-apa Soalnya kira-kira Harga 8 meter Itu sekitar 100,5 jutaan Eh 8 meter 4 meter 4,5 meter 4 meter Rangkiru Sekitar 100,5 juta rupiah Harga di Jakarta Tower Jadi S Ya Sekarang Kita masukin Kodan yang kedua Ambil lagi Yang kedua diambil Klik kanan copy Masukin ke bawahnya Paste Klik kanan paste Ya enter Oke Nah Code di tangso sih Cendernya di tangso itu berarti ya Rumah cendernya Ya gak apa-apa sih Sasa aja Gak apa-apa Udah biar Jadi tuh ada rumah cendernya di tangso Oke Kihatan warnanya merah Antara Migrasi ke cendernya itu Merah ya Karena apa Ada halangan disitu Dan tangso itu Ya Ya Mungkin banyak halangan Topor kita akan naik klip Oke Caranya gampang banget Mouse-nya Mouse-nya ke sini nih Ke situ Kirit ke atas Diklik Kirit Tarota Tower Sekitar 4 km-an Udah mulai nyambu Untuk jaraknya kelihatan 18 km Berarti ini Dari imigrasi ke tangso 18 km ya Jauh itu 18 km Kalau naik mobil kan Satu setengah jam Oke Satu jauh Satu jauh setengah Ini 12 km Sekarang kita lihat Bawahnya Itu Sinyal diterima 59 dB Saling 59 dB Dua-dua arah Oke Kecepatannya 109 Mbps Oke Kebawahin lagi Alat yang dipakai Kira-kira seperti ini Ini bukan air fiber Ini biasanya air max Kebawahin Kebawahin Sudah tentok Hah? Sudah tentok ya Oke Ini air max Kecepatan segitu Oke Itu kelihatan Jadi gini Kalau ngerti radio Kita bisa ngatur Lebar channelnya Mau berapa MHz Sekarang lebarnya Belum saya pulling Kapasitasnya Saya baru pakai 20% kapasitas Saya punya kecepatan 100 Mbps Oke Coba di klik Kapasitasnya bisa di klik Tengah kapasitasnya Tengah bisa di klik Tengah Kok nggak bisa di lupa Kalau saya bisa di lupa Nasaran nih gue Akut power Oke Radio-nya kita ganti ya Radio-nya kita ganti Kita pakai Air fiber Coba diganti ke air fiber Ya boleh Oke Kecepatan langsung naik 308 Mbps Kapasitasnya bisa di lupa juga Cara ngelubah kapasitas Dimana Coba 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 Ya di klik Klik itu Oke Satu channel Lebarnya 20 MHz Kita lubah Lebar channelnya Naik it Klik 30 Terus sampai Polin Abis Polin Abis 50 MHz Satu channel Kecepatan kita cuman Satu giga Bps Dari Bedul imigrasi Sampai tanggal selatan Cuman satu giga loh Provider Nggak ada yang bisa ngasih Cuma satu giga Kita bisa ngasih sebenarnya Perawatannya harganya Tadi Berapa? 15 jutaan Satu unit Jadi itu yang kita pakai sekarang Hari ini Perawatannya yang kita pakai Buat jarak-jarak jauh Dan kita kemarin Nyambungin dari Manado Ke Pernate Menado Ke Sangye Talau Di Mereka Jaraknya sekitar 300 km Tapi Tanah bumi itu Bulat Nggak Gatar Tanah bumi itu Bulat Kalau Langsung Itu masuk ke Bumi Karena adanya Di risiko sini Jadi kita pasang Relay Di salah satu pulau Kalau nggak Kita lihat Benar langsung aja Kita coba Puji coba ya Percoba Ini udah kebayang ya Tekniknya Kalau mau Masang radio yang lain Bisa Begini doang sih Harusnya Coba Kita masang radio yang lain Saya pasang disini Nah Saya bisa masang radio-radio lagi Dan kita bisa analisa Per titik Lagi Jadi kita bisa Masang beberapa radio Dan kita bisa analisa Dan titik itu Bisa nyambung ke titik mana Teknik ini yang dipakai Cari lapangan Untuk ngejaring orang-orang Supaya bisa bikin Ibarat murah Menggunakan jaringan sendiri Jadi kita bikin jaringan sendiri Tidak ada Dan jangan buatin Lebih baik Di Indonesia Kita termasuk yang paling besar Di dunia Sebenarnya Buat ujian jaringan itu Kita termasuk paling besar Oke Kita coba cari yang ekstrim ya Nyobain dari Menaduk Sampai ke Sangita Al Percobaan Buka Google Map Google Map Cari Ternate Ternate Bentar Oke Coba Zoomal 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 Lagi Zoomal Zoomal Sebelah kiri itu meranduk Sebelah kanan Ternate Itu jarak 300 km Kalau menyejur Telkom gak berhasil nyambungin Pada jarak segitu Telkomnya gak bisa Karena Untuk Pelakukan itu Kita harus Seminggu Di pulau Di atas tower Narahin antena Teman-teman Bingung ada berhasil Nyambungin Jadi ini teman-teman Yang pada nyambungin Dan mereka berhasil Nyambungin Itu kalau kita lihat Di tengah kan Itu ada dua pulau Coba Zoom in Zoom in Yang ini ada pulau yang rada-gede Ada pulau yang kecil Ada dua pulau Di situ Oke Kita gobalin ya Kita gobal-gobalan aja Kita akan taruh di salah satu Di salah satu promo Yang kecil Coba yang kecil Coba yang kecil Klik kanan Ya dapetin koordinatnya Ambil Koordinatnya Ambil koordinatnya Oh Lebih presisi Ya boleh Ambil Ambil Oke Kita ambil Masukin Penal pack Copy 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 Paste Kalo ngga paste ke ini langsung lah Paste ke Mana sih ini Itu santunya Saya ambil juga Sip Copy Masuk ke Ya itu Itu buang Dua-duanya dibuang Semuanya dibuang-buangin Ya X aja X semuanya Biar abis Oke Yang atas Buang Ganti ke lokasi itu Paste Enter Kita pindah ke pulau itu Kita zoom Ke dalam pulau itu Zoom Zoom Lagi Zoom Lagi Zoom Lagi Zoom Lagi Zoom Lagi Pindahin ke posisi Yang bukit yang tinggi Itu towernya kita pindahin Coba pindahin Towernya pindahin ke yang tinggi Ke bawah Kayaknya lebih tinggi Ini melihat topografi ya Merahnya Kan itu jalur-jalur ketinggian itu Yang bawah Itu Nah kiri 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 Naik lagi ke atas dikit Naik ke atas dikit Ke atas dikit Kanan Kanan Naik turun lagi dikit Sip Itu Puncak burung paling tinggi di pulau itu Oke Towernya kita naikin Itu tinggi tower Oh udah 50 meter Bukan masalah Coba zoom 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 Oke Ini kira-kira bentuk sinyalnya kayak gitu Oke Bentuk sinyal kira-kira seperti itu Di pulaunya sendiri gak bagus Tapi di luar pulaunya bagus Oke Soalnya dia antennya arahnya ke depan Bukan bawah Kelantin yang bawah baru-baru Di arahnya ke depan Bukan bawah-bukan ada sinyal Sinyal jawab-jawabnya jauh-jauh Oke Zoom out 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 Lagi Oke Oke Zoom in Tetap Motor nanti Menado dulu ya Kalau ke Menado langsung Gak mungkin Tangangan gunung Ke Menado langsung Oke Coba Zoom lagi Zoom Zoom ke Menado Zoom lagi ke Menado Itu ada gunung Kelabat Kalau masalah Ya oke Gunung Kelabat Zoom in ke Gunung Kelabat Zoom in Tapi bahaya nih Gunung Kelabat Karena masih aktif Dan suka meletuskan Kacau Gak usah di pucat gunung lah Di kaki gunung aja Di daerah sini aja Pasangin Tower Oke Towernya dikasih Kelihatan Bisa nyambung Oke Itu towernya masih berapa 13 meter Dinaikin aja Biar ada Ini warnanya hijau Udah Warnanya hijau Lihat Nyambung Itu ke pulau tadi Dan ini yang berlaku oleh Taman-taman di lapangan Jadi nyambungin ke pulau itu Kecepatannya 200 Berapa 256 256 Mbps Kalau kapasitasnya 20% Kapasitasnya kita naikin Udah Pol Udah Gak bisa Pol Jadi 256 Mbps Oke Sekarang kita cek Bisa gak nyambung lagi ke Kernate Pindahin ke Kernate Kernate Kebawahin Oke Itu ada Ya Gama lama Ya Cari posisi yang Dia ada di situ Di atas gunung Oke Lagi dihitung Sama dia Nyambung Lagi Jadi emang nyambung Bisa nyambung Jadi ini yang dipakai Beneran Ini di lapangan Di kerjain beneran Jadi gak bohongannya Makanya kita bisa bilang Kita tanya orang Karena emang kita kerjain di lapangan Beneran Gitu Dan ini masih lebih murah Daripada kita Bilar fiber Tapi emang kecepatannya Cuma 200an Mbps Kalau jarak jauh Tadi kita bisa sampai Kecepatan 1.3 Bps Kalau jarak jauh Kita cuma dapat 200an Mbps Gitu Tapi yang lumayan Gitu Oke Kita coba ya Sip Terbanyak gak Mas Biar kayak gini Yang ada di depan ini Soalnya Selain teori Praktek di lapangan Jadi kita yang bener-bener Praktek Beneran Dan anak-anak Yang meninggal Banyak juga Biasanya nake senta Karena terlalu semangat Naik ke tower Malam-malam Jatuh Kalau marahin Susah Karena itu susah Malam-malam Safety-nya gak terlalu bagus Capek Jatuh Meningkat Biar-biar Biar buat Ini kalau mau ngeliat Semua-semuanya Tinggal kita Kalau mau ngeliat Samungan lain Kita tinggal klik-klik Nanti kita bisa Lihat samungan Jadi kita bisa nyampe Rumah aja Medan di Indonesia Timur Berat banget Terutama di Papua Berat medannya Karena Kalau di Kalimantan Masih lebih gampang Karena Terutama di Kalimantan Cuman kalau di Papua Berat Karena gunung Jadi Lebih susah Teknik Samungannya lebih susah Biasanya Kalau dengan Solisis proyek itu Kita nyamukinya dari pantai Jadi pantai Bikin peku di pantai Samungan antar jarak jauhnya Di pantai Terus nanti Ke gunungnya Lewat Ini Sungai Sungai biasanya Lumba Kayak gitu Kita temapnya dari sungai Jadi kita tidak pernah Kerabas gunung Kayak gitu Kalau ada gunung Gunung Kita dari guap ke atas Tembaknya guap gitu Bagaimana cara Nembaknya kayak gitu Dengan cara itu Kita bisa bikin Backbone Tapi lewatnya sungai Semua Jadi teknik Tekniknya kayak gitu Biasanya Oke Ini udah Ini dasarnya Nanti ujungnya Nanti RTRW Oke Terus tadi yang menurut BTS Apa yang dilakukan oleh Kominfo Meri banget Bukan terbaru Solusinya beda Antara pemerintah Sama rakyat Ini tadi kan solusi rakyat ya Kita lihat solusi Yang dipakai pemerintah Atas kuncinya Plik P-L-I-K Atau M-Plik Yang paling nilai Keren M-Plik M-P-L-I-K M-M Plik Bentar Mobil Pusat Payanan Internet Kecamatan Itu kalimatnya Ada masalah Terus bawah Terbengkaleng Ini ngeri ya Coba klik gambar lah Biar Biar lebih seru Nah Ini solusinya Dikuarin Kominfo Jadi Cara berpikirnya Sederhana aja Rakyat butuh Akses internet Ya bikinlah Mobil Kayak warnet Yang ada komputer Yang segala macam Kalau kita lihat Di atasnya itu Ada visar semua Ada antena Visar semua Satelahnya ada disitu Jadi mobil itu jalan Ke satu lokasi Antenya diarahin Masuk ke internet Terus orang-orang Bisa akses Itu kelihatan Tentu Ada orang lagi akses Pake komputer Terus orang-orang lagi akses Cuma kondisi hari ini Yang atas Yang gambar-gambar itu Mangkrat Barangnya udah Mangkrat Mengkau biayanya Nggak program itu Program itu Program saya Iya Baik Hanya yang terima Tapi kira-kira lo Mikahnya gini dah Jujur waktu itu Pada jaman dulu Tapi saya nggak terlihat Jadi dulu Kalau waktu awal Internet Kita udah mulai bikin Internet pake mobil Pake seluler Waktu itu Jadi intinya Ini mobil Jalan Nanti orang bisa akses Kira-kira gitu Kayaknya Ide itu diambil Kominfo Terus Kominfo dibikin Jadi proyek Pengadaan Barang-barang itu Barang-barang ini Terus Kominfo bikin Kerjasama sama Kelopatan Kota Kasih masing-masing Kelopatan Kota Berapa mobil Satu Kelopatan Kota Jadi Cara berpikirnya Pengadaan barang Kasih Kelopatan Kota Terus mereka harus Biayain operasional Itu semua Padahal Kabupaten Kakak Nggak punya program Buat itu Kasih mobil Suruh biayain Biayain dari mana Bingung mereka Oke Jadinya kayak gitu Mangkrat Jadi polanya Sesederhana itu sih Kesalahannya Sederhana banget Tidak ada Program disana Dikasih barang Ya nggak ada Banyak operasi Ubah Semua lanjut Beda sama yang kita Pakai polanya Yang kita pakai Kan polanya Sederhana Ini ada teknologi Dilepasin semua Di internet Cara bikinnya Kayak gini Segala macem Ini saya rekam Saya upload Ke internet Terus Anak-anak Badan melihat Rekamannya Oke Udah gitu Orang-orang Pakai duit Mereka Masing-masing Untuk investasi Jadi duitnya bukan dari Pemerintah Bukan dari serba-serba Dari masing-masing orang Jadi masing-masing orang Pakai duitnya masing-masing In fact Konsekuensinya Dia akan mempertahankan Peralatannya Supaya jalan Supaya investasinya Beri modal Kalau sampai mati Kan dia rugi Dia berusaha Berjual Supaya tuntut jalan Akhirnya semua Yang kita bikin Ini hidup semua Jadi yang satu Top down Tapi di bawahnya Nggak ada bioperasi Yang satu lagi Button up Dan bioperasi Dari masyarakat langsung Akibatnya ini sustain Bisa sustain Cangka lama Yang ini Tewas Terbukti langsung Fotonya ada di internet Semua Seseberana itu Masalahnya Cuman kadang-kadang Di sebelah sana Kan tak ada Pemikir kesalahan Yang sebelah sana Pokoknya saya Pengadaan Ini lagi pengadaan Lagi BCS 200 sekian desa Pada hari ini Ada 7000 Atau 9000 desa Yang nggak ada sinyal Sama sekali Jadi mereka bisa Pengadaan Ratusan 200 sekian desa Kalau kita pakai Gayanya Ono Dan teman-teman ini Satu desa Cuman 50 juta Dupi Asli ini Mereka bisa Suadai masyarakat Masing-masing desa Cuman secara hukum Kita melanggar Karena Nggak punya izin Cuman beruntung Menterinya kemarin Dalam tanda tangan Boleh untuk eksperimen Jadi ya Kita punya izin Pada eksperimen aja Jadi polanya Ini ada Ada dua konflik Gaya atau strategi Yang satu dari atas Satu dari bawah Perang Di situ Dan semuanya Inovasi banyak Inovasinya banyak banget Ini Ini Sorry Yang tadi Yang Overbeta segala macem Itu masuk Paper-paper conference Internasional Segala macem Kalau koris ini Bisa dicari Jadi ini Kira-kira Solusinya Ominfo Ada sebeberapa Solusi yang lain Ada klik Ada desa Berdering Segala macem Kalau kita Trace Perusahaan semua Sekarang Barangnya Dan itu Terima kasih Mereka masih punya Duit kalau nggak salah Kita 12 triliun lagi Buat dibuang Selama ini Informasi ini Nggak kebuka Sebenarnya Kurang aja Saya dari lapangan Jadi Saya mau Tengok Informasi Informasi Ini Jadi Ini Jujur ya Kemarin Teman-teman Di Wamena Segala macem Lapor ke saya Ominfo Masang Kita pasang BTS Sendiri kan Di Wamena Mereka Lapor ke saya Nah Kok Masang sih BTS Terus Harusnya dioperasi Sopel Komiser Tapi Akhirnya Jadi Barang Kerosokan Jadi Karatan Sekarang Jadi Nggak Dipakai Ini sih BTS Jadi Mereka Berusaha Ngasih Sinyal Sebenarnya Bisnis Plannya Nggak 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 Pola yang dipakai di masyarakat Sama pola operator lain Kalau masyarakat Kita bikin Karena kita butuh Kalau operator bikin Itu kan karena Mau cari duit Nah Pas Nyalin duit di desa Nggak dapat Orang-orang desa Duitnya kecil Buat operator itu Bukan makanannya dia Makanya dia Nggak prioritasin Buat di desa-desa Sebenarnya Yang ini butuh Tapi kalau polanya operator yang dipakai Nggak jalan Dan langsung Kita harus Begin sendiri Itu ceritanya Bersiap Terus Kalau mau paper Papernya mendingan Ini saya masih Infrastruktur ya Kan tadi mintanya telekominasi Saya masih bahas infrastruktur Belum teknologi yang ini Belum dibahas Semuanya Big data apa Belum Masih ada waktu banyak Kan ya Tenang aja Saya kasih lihat Papernya lagi Buka tab baru Enaknya masuk ANU ANU Ada di sini Baik ANU itu ANU ANU Australian National University ANU ANU Spasi Digital Indonesia Conference Yes Bukan Jadi gini Kita justrukan Akan Bukan 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 Jadi gini Kita justrukan Taruh Jadi BTS Terlebih tinggi Tapi antenenya Dibawahin Biar cover ke lembah Soalnya kan Paralata orang hidupnya Dilembah Jadi orang hidup Dilembah Dan lembah itu Nggak ada halangan Soalnya guru itu Ngalangin Ngalangin sinyal Jadi ya BTSnya taruh di gunung Antenya diarahin ke lembah Buat cover orang Sama buat Jadi backwood Jadi posisinya Kayak gitu Bisa Satelit di limahan Bisa Satelit di limahan Jadi yang dipasang Di Papua itu Yang tadi Yang di buat operasi Itu pakai satelit Langsung Cuma nggak bisa Saya buka Kemana Soalnya jelas Nggak ke Indonesia Jadi ya Oh Ada yang tahu itu Jadi waktu itu Kita naik Sama semua operator Kan Yang namanya handphone Kita butuh nomor Terus 62 sekian Dan Naik gula Kita sama semua operator Telkom Telkom Excel Aksis Indonesia Seperti yang Kita minta nomor Nggak dikasih Ini ya Yang ini Parugian Kata-kata Tangan keputusan Ini boleh eksperimen Saya naik Minta nomor Nggak dikasih Yang tadi Tahu Kita makin nomor Di mana Kita makin nomor Kode negaranya 21 Nah 21 negara mana Ada yang tahu 21 negara mana Halo Halo Indonesia Berapa 62 Apa ya 21 negara mana Amerika Meri loh Sedih dan sakit hati Sebenarnya Kita ada di Indonesia Sama bangsa Indonesia Nggak dikasih nomor Kita terpaksa Benar sangat terpaksa Kita pakai nomor 21 Posisi ada Di mana Aku Oh memang Makan 21 Nanti nggak dikasih nomor Kalau kan Nggak bisa Register ke WA Nggak bisa Itu Nelphone Nggak bisa SMS Nggak bisa Terpaksa Kita harus punya nomor Dan Terpaksa Kita pakai 21 Dan di Amerika itu Gampang Asal lo bayar Satu dolar Sebulan Satu nomor Dapat nomor Jadi bayar Sedolar doang Perbulan Satu nomor Dapat nomor Beres Orang Amerika Mendoblep Gila Hasil aja nomor Nggak masalah Coba pertanyaan sederhana Sederhana Cara berpikir sederhana Kalau kita nelfon Keluar duit Apa dapat duit Keluar duit kan Ada yang terima duit dong Kalau kita nelfon Keluar duit Dapat duit Banyak akan kan Jadi duit yang tadi dikirim Siapa yang ngerima Operator kan Jadi pas kita nelfon Duit diterima operator Terus kita nelfon Dikasih duit Duit diterima operator Ya Kalau di Amerika Kurang ajar Pokoknya lo bayar nomor Satu dolar satu bulan Kalau kita nelfon Kita nelfon Amerika Kan operator Amerika Dapat duit Kalau kita nelfon ke Indonesia Dari 01 ke Indonesia Itu lewat operator Amerika Balik lagi ke Indonesia Jadi ke Amerika dulu Balik lagi Itu harus dipakai duit semua Makanya dia dapat duit Duitnya jadi banyak Terbunya nggak perlu Dari mana Serah Terbunya dimana Di Papua Di mana nggak akan duit Pokoknya lo bayar Temporan kapitalis Kan gitu ya Pokoknya gue kasih nomor Lo bayar nelfon Besai Biris Bayar Dapat duit ya Ada bisa Wah ini kedaulatan Wah lu bukan Lu bukan Lu bukan Pak punya izin operator Kok nggak boleh Punya nomor Ya kita kan Kalian belakang mikrinya Praktis-praktis aja Nggak dikasih Nggak dikasih Nggak dikasih Nggak dikasih Ya udah Baik Yang kasih Sama-sama Besai Masalah Gitu Serdisk Di satu sisi Serdisk banget Gila Dihara bisa nomor Asli Dan itu Nggak ompan Sudah bertahun-tahun Nggak ompan Jadi kejadiannya gini Saya mulai ngomong Jamannya Pak Sofian Jalil Jadi kominfo Waktu itu kejadiannya Pak Sofian Jalil gini Itu kejadiannya di Bali Ada Afrik Pak Asia Pasifik Pokoknya Anak-anak jaringan pada Kumpul se-Asia Pasifik di Bali Menterinya ngomong gini Bisa nggak didewongin Kita bisa bikin telepon sendiri Saya bawa semua peralatan Saya demoin langsung Bunyi kering Saya tapi ngarang nomor ya Terus ngebuah sekian-sekian-sekian Kering 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 Pak bunyi Kering Oke Oke Kau minta apa Saya cuma minta nomor doang Dah Kau minta duit Duit mah gampang Kau suami bikin setelan Gampang banget Saya cuma minta nomor Nggak dikasih Jadi Pak Sofian Jalil nggak kasih Bisa Sofian Jalil itu Kalau nggak salah Pak Tifatul ya Nggak tau lah Antara Panu Patifatul Nggak tau lah Pokoknya berapa itu itu Jadi Sofian Jalil Patifatul Panu dulu kali ya Panu Patifatul Dan terakhir Pak R.A Nggak dikasih nomor Semua nggak ngasih nomor Ya udah Paksa Segitu Sesedaran Cuma jujur hari ini kita nyolok Nomor Jadi kan kita cek Di database Kodaria ya Kodaria 0520 sama 0521 nggak dipakai Jadi kita bikin nomor itu sih sekarang Jadi kita punya server Punya nomor Plus 62 520 Plus 62 521 Tapi tidak di restuisi Tadi Buat bikin server itu Gampang banget Buka chat pada dulu Semua bisa bikin Yang kuat Satis LMS.onocenter.or.id Slash wiki Yang udah kayak gini sakit hati Kalau sakit Sakit Eh emang berperseberanak Yang susah cari duit Kalau bikin aja Kan perjabatnya biasa Ada Ada beban Tanggung jawab Setoran PNBP Saya kan nggak ada beban PNBP Emang berpikirin Yang penting rakyat Bisa mereka Oke Sekarang kata kuncinya Eh masuk ke main page aja Halaman depan Halaman depan Main page Oke Di bawah itu ada tulisan void Sama internet telepon Oke Jadi itu telepon Yang di atas internet Tapi itu zaman dulu Hari ini Semua operator kita Pakainya telepon di atas internet Semua operator Motelkong Telkong 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 Selkong Pake teknologi Pasti sama teknologinya Oke Di klip ke internet telepon Pasti nafsu Kalau udah gitu Ini Dua him Dua him Ini ilmunya Ilmunya Saya masuk ilmu yang langsung aja Naik atas Naik atas Naik atas Naik atas Latar belakang Tidak usah Tidak penting Tidak buahin Tidak buahin Tidak buahin Tidak buahin Kalau pemula Kalau pemula Cuma ini doang ya Kalau mau belajar Kita bisa bikin telepon Dari komputer Keputus kita bikin sentral Sentralnya software free Gatis Nanti di komputer Kita bisa install Aplikasi Buat telepon Atau di Playstore juga ada Kalau mau bisa Cuma buka Playstore nya Lagi Playstore nya Kata kuncinya Misalnya SIP SIP Client SIP Spasif Client Enter Jadi SIP Simpatan dari Session Initiation Protocol Itu adalah Protocol yang dipakai Buat telepon Di atas internet Kalau handphone Jadi client Server ini Kita bikin sendiri Kalau kita perhatikan Banyak banget Sobatnya Free Gratis Dan handphone Android Anda Sekarang ini Sudah ada Build in Di dalamnya Jadi di dialer Full dialer Ini nya sudah ada Di dalam Android nya Sudah disiapin juga Sekarang Jadi kalau pakai Versi-versi Android yang baru Ini sudah disiapin Jadi kita Sebenarnya Kita perlu lagi Install Spion nya lagi Jadi si handphone Bisa langsung Ngomong pakai Void Sebetulnya Oke Nah sekarang Kita bikin server nya kan Jadi dari sisi Payen nya lama banget Tinggal install Pakai Cara Apa Konfigurasinya juga gak susah Kayak konfigurasi email Dia butuh 3 informasi Server nya IP address nya berapa Atau nama server nya apa Username Password Sudah Nanti dia register Kita bisa network Satu sama lain Username nya itu Biasanya nomor Telepon Terus mengguap Berapa 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 Cuma itu jadi username Kalau kita pakai Singkat Password diganti Jadi singkat Kira-kira kayak gitu Cara berpikirnya Kira-kira gitu Jadi sesederhana itu Software nya free Sekarang urusan server nya Nah Masuk ke server Buatnya Kalau saya di kampus Ini bentuknya demo nya Langsung saya install Dan kita network Masuk anak-anak stress Bunyi kering gitu Pertanyaan nanti sederhana banget Lu tadi nilpon Mau pakai duit Agak Practice Ya udah Masuk ke LMS 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 Oke Itu tadi yang Untuk memulai ya PC ke PC boleh Handphone ke handphone Boleh Tapi handphone Naksudnya install software Atau kalau jatuh Kita bisa Ngeliat Ngeliat di Di Dialer nya kita Sekarang bikin setelah telepon Untuk bagian peneliti Atau pencoba Jadi orang yang research Peneliti Itu di bagian situ Ada soft switch Software internet telepon Klik soft switch Software internet telepon Yang di klik Nomor 2 Naik atas Naik atas Naik atas Bawah 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 lagi Naik atas Jangan digerangkin Naik atas Naik atas Naik atas Turun satu Turun satu Set Klik Itu Itu software-softwarenya Jadi ada asterisk Ada free pbx Free switch Cameleo Share Open share Open switch Dan sebagainya Banyak Kalau software-nya Gak cuma satu Oke Saya kasih lihat yang Gampang banget Cara installnya Asterisk Soft switch Ini sabis Dia punya kemampuan Video conference Punya kemampuan Conference call Punya kemampuan Voicemail Bisa jadi Apa sih Kalau kita ngomong kan Kadang-kadang ada yang Ada menu suara nih Welcome to Ini-ini Untuk Hubungi operator Tekan tombol sekian Ada orang ngomong kan Itu kan rangangan Kita tahu itu rangangan Semua kan Kita bisa bikin Seperti itu Pas dikan tombolnya Langsung ke menu apa Tombol tekan Jadi kita bisa bikin Kayak gitu Jadi itu kayak voice comment Yang ada di telpon Software-nya ini Free That is Itu installsi asterisk Itu buntu Bawa-bawa Stop Naik atas Lagi Klik Ini Cara installnya Cuma satu perintah Ini doang APTG Install Udah Satu perintah Pasnya jadi Masalah dua kan Bagaimana konfigurasinya Kan Selesai Install Jokin doang Jokin doang Jadi ini sentral Sedangkan cara konfigurasi Kalau mau yang lengkap Yang bawah Tapi itu enggak penting Konfigurasi ada dua Nanti kalau kita lagi Ngoperasiin sentral Serepon Kita butuh dua konfigurasi Satu adalah Username Password Nomor telefon Serepon Untuk masing-masing Serepon Yang kedua adalah Abayar routing Kalau mau Nelfon ke Jakarta Lewat mana Nelfon ke Seluler Lewat mana Nelfon ke mana Lewat mana Itu abayar routing Kita bisa buat Routingnya Kalau kita cuma punya Sambungan satu Aja ke telkom Semua yang dikerjain Memang aja ke telkom Tapi kalau kita punya banyak Kalau kita lagi operasional Biasanya kita punya Beberapa sambungan Misalnya Kalau Indosat Dengan Indosat Kan murah Jadi kita Bikin sambungan Ke Indosat Singkat Indosat Jadi kita bikin lagi Yang buat Tekkom Singkat Tekkom Sambung Mau bikin Apa Singkat Sendiri Atau yang buat Internal Kita Ini buat Internal Jadi kita punya Beberapa KB routing Biasanya Sekarang kita Klik dulu Yang asterisk Demo user Yang bawah Bawah Enggak Enggak Coba lihat Yang paling atas Coba lihatkan Yang paling atas Nomor telponnya Berapa Bisa Baca Nomor telponnya Berapa Satu paragraf Yang paling atas Paragraf paling atas Nomor telponnya Berapa Dua ribu Kan Tambangkan Baca Pertanyaannya Passwordnya Berapa Jadi Waktu kita Konfigurasi Ini Satu paragraf Di copy Pasteur Dan di nomor Dan di password Copy Pasteur Dan di nomor Udah cuman gitu doang Konfigurasi Cuman gitu doang Ini Saya sengaja bikin Kayak gini Buat Kalau lagi Kita lagi Apa Di lab Lagi latihan Tinggal select all Copy Pasteur Segeret Langsung Semua Jadi Punya Sentral Dengan nomor telpon Dua ribu 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 Dua Dua Antara ini Antara Sotopod Tapi nomornya sama Dua ribu Dua ribu Dua ribu Satu Nanti Kalau kita Lagi operasional Beneran Nanti Di depannya Dua ribu Kita kasih kode area Misalnya Tafonsel Kode area 0811 Masing-masing Sentral Punya kode area Masing-masing Yang ini Nomor Software phone-nya Kita bisa Bikin kode area Kita bisa Kode area Sekian Kode area Kalau enggak Mail phone-nya Jadi kayak email Entah Mail phone-nya Kalau kita Lampak ke kode area Sebetul Mail phone-nya Kayak email Misalnya Server kita Adalah At Birjithaki .umhan.co.id Misalnya Server kita Kayak gitu Ya Jadi Kalau mau nge-dial Teleponnya 2000 At Birjithaki .umhan.co.id Jadi teleponnya kayak email Tapi jadi Gak kayak telepon Gak kayak telepon Gak kayak telepon Kalau mau dibikin Kaya telepon Kita coba kode area Plus 62 Berapa-berapa-berapa 2000 Plus 62 Berapa-berapa 2000 Konsekuensinya Adalah Kayak Satu Birjian Ini Punya kode area Kode Kode area itu Bukan Jakarta Bogor Angkat Kode area itu Bisa satu Entitas Satu Kumhan Kumham Kode area nya Kosong 123 Kumham Kosong 124 Siapa Kosong Berapa TNI Kosong Berapa Berapa Siapa Jadi kode area itu Bisa entitas Secara konsep kode area Itu bisa entitas Cuma kan selamanya Dipakai kode area itu Kota ya Jakarta Apas Kode area boleh Bisa entitas Sebetulnya Dan akibatnya apa Kalau Nelfon dalam satu kode area Kumham sama kumhan Sendiri Nelfon Kan Jaringan punya kumham Sendiri kan Pertanyaan yang perlu pakai Parah Teknologi Karena kita bisa sampai Kalau itu Dan ini Taktik yang kita pakai Kalau perhatikan Semuanya bisa akses Semuanya bisa pinter Dilepasin Pasarnya Diancurin Yang diuntungkan Yang diuntungkan yang pinter Yang diuntungkan Yang diuntungkan Yang diuntungkan Yang cari duit dari situ Lkom, Excel Dan sebagainya Operatornya Tapi secara remopi Kan Sah-sah aja Jujur ya Kalau di TNI Kita udah mikirnya Bukannya masalah apa-apa Ini masalah pada Daulatan Negara Nah mungkin TNI itu Pakai Operator Yang di Indonesia Hari ini Karena operator Di Indonesia hari ini Kan udah Cuma ngerakuti Kecuali Telkom Masih 51% Ngerakuti Sisanya bukan Tetap aja Bukan ngerakuti Kita harus ngerakuti Akhirnya Teknik mungkin akan Bikin Kalau sendiri Cenderungannya Kata sana Soalnya kan Banyak informasi Rahsia Ada di situ Gak bisa dong Kalau pakai Punya operator Kita bisa Kalau ada operasi Apa-apa Ini kejadian aja Ini aparat Wah Kita di dunia Saat gue Kita udah Koordinasi pakai Cyborg Setelah macam Tau koordinasinya Pakai apa Ya Kejadian itu Tidak banget Bener banget Itu Satis 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 yang di atas itu extend 20xx, 1,1,0,0,0,0,0,0,0 ini bahasanya bahasa gak manusiai banget ya jujur waktu saya pertama kali belajar nyapa ini gak ngerti nah situ mah enak ada orang yang merangin, bayangin orang-orang nanya nanya sama siapa saya nanya yang gak tengok gak bisa jawab jadi cara bacanya kira-kira gini jadi yang atas extend 20xx jadi kalau ada orang nge-dial ke extension 20 depannya, xx nomor 20xx berapa pun udah hangin, kalau kita lihat tadi nomornya kan 2021 segala macem makanya saya bikin programnya 20xx, langkah pertama satu maksudnya langkah pertama dial, pakai protokol STP, session initiation protocol, dia suka kalau masalah 3 protokol, ada XP, ada AIX, ada apa-apa, sebagainya, gitu ke extension tersebut dalam kurung kurawal, itu extend masuk ke extension yang di 7 koma 30 30 artinya krim selama 30 detik krim, krim, krim 30 detik kalau 30 detik gak di atas RT, RT itu time out nah time out, kalau time out masuk ke maka yang kedua hang up putusnya sambungan tapi kita bisa program tambahan disitu jangan langsung hang up masukin ke voicemail masukin kemana, masukin kemana masukin kemana, itu probleming jadi cuma kayak gini doang problemingnya ini programing sentral toko kayak gini doang dan ini saya jadikan biasanya sesederhana itu gampang-gampang yang ngeri yang ngeri ini protokolnya sama persis dengan telepon Excel, aksis, sama persis jadi kita bicara dengan bahasa yang sama antara sentral buatan rakyat dengan sentral buatan operator sama proses komunitas jadi semua operator kita udah pake SIP semua dan kami pake SIP juga sama gitu pertanyaannya kita bisa jadi operator boleh kan gak? kucing kan? ya boleh kan? kejadiannya waktu itu saya kejadiannya disini di Telkom University jadi waktu itu di panggung sebelah saya adalah wakil rektor Telkom University beliau waktu itu yang bukan yang sekarang ya yang dulu wakil rektor Telkom University lupa saya namanya siapa beliau itu adalah pepala laboratorium sentral telepon di Telkom University jadi pepala labnya kayak gini ya cuman kan dia tau kalau beda dong saya nanya ISM eh di panggung nih nanya di panggung sana sentralnya pake apa? pake Siemens harga kira-kira 3N ya? iya 3N confirm harga 3N kemampuannya saya cek dong ee berapa call per second? seribu call per second jadi ada seribu handphone dalam satu detik ngangkat selet ngangkat dia masih kuat di atas itu call lens ya eh sorry 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 ntar 2.000 5.000 kalau masalah 5.000 kalau per second di atas itu call lens oke ee terus on current call nya berapa? call yang bisa berbarengan ngobrol kalau gak salah sekitar 25.000 on current call nya 25.000 oke ee ee atau salah lupa mungkin kira-kira kayak gitu oke on current call nah terus saya kan orangnya suka bisa banget saya kan bisa bikin sentral saya bawa sentral saya dari rumah ke panggung itu supaya saya bawa oke kita tes kita tes dong kita tes oke anda software buat tes di tes pake software tadi ee berapa call per second? 5.000 ya kita tes cek 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 tuku cek 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 Dites di depan ini, di layak, di panggung ya Artinya apa? Berapa orang disini yang bisa beli sentral seharusnya 3-nya? Berapa disini yang bisa beli sentral seharusnya 10 juta? Bisa, semua bisa Akibatnya apa? Sentral telepon itu bukan sesuatu yang Wah, semua orang bisa tinggal sendral telepon Cuma kita dianggapin peraturan doang Tapi jujur, hari ini kita pakai teknologi ini Buat bikin sentral di apartemen Di kompres perantoran Kita pakai sentral itu semua Tapi kemampuannya sama Di atasnya telepon, sebetulnya Jadi kita bisa bikin dengan kemampuan di atas telepon Kita cuma beda di aturan doang Lu bukan operator Udah semuanya di luang Sisanya kita di atas 14 Ya kalau di lapangan gitu ceritanya Main banget ya Gue yakin harus gue main-main Mas ngomongnya Wah, ya kalau itu ada Tidak bisa bikin nih buktinya Oh, ada catatannya Gampang gitu Sisi stressnya Gampang gitu doang Dan ini, semua kebuka loh ini Ini, adik-adik Ini semua kebuka Source code-nya ada Kita bisa download dari source code Kita bisa kopal semua dari source code Kita bisa merubah source code-nya itu Kalau mau kombal Teman-teman bikin bentuk sini Bukannya baru Ini baru terkomunikasi doang ya Masuk ke Bricker Bricker.org Bricker.org Enter Jadi, ini ada bagian download Ini Coba klik aja doang-doang Mohon izin Mungkin Kita break dulu Bagi 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 Sudah rasa Oh, sudah rasa Sudah rasa Ya, minta maaf Oke, kita break sampai jam Kita sampai jam 17 Setiap saat Setiap saat ya Setiap saat ya Oke, minta maaf Saya Tidak kelihatan Tidak kelihatan Ini dimatikan lagi Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Without ketika